Aksi ugal-ugalan dan tidak mematuhi aturan masih saja dilakukan awak angkutan umum. Kali ini, akibat aksi ugal-ugalan bus Kowan Bisata bernomor polisi B7311BAA jurusan Pulau Gadung Cibinong menabrak bagian belakang bus Mayasari Bakti R57 bernomor polisi B7995PV rute Pulau Gadung Blok M saat melaju di jalur bus Transjakarta, Jalan Bypass Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu 23 Februari 2014. Selain menyebabkan kerusakan bus, sejumlah penumpang pun terluka. Beruntung tidak ada korban jiwa. Kecelakaan ini pun berdampak bus Transjakarta dan bus APTB Transjakarta tak dapat melintas di jalurnya dan harus menggunakan laju reguler di sekitar lokasi kejadian. Nina, penumpang bus Kowan Bisata mengatakan, para penumpang sudah mengingatkan sopir bus agar tidak ugal-ugalan, terlebih bus sedang dalam kondisi penuh penumpang. Ya mobilnya keadaannya keceng udah dipikirkan papanya, jangan terlalu kenceng nih, keadaannya teh ngempas, keadaannya ngempas gitu loh, ya gitu mas, yang gitu jeger, saya matuk sini, maka ini matuk-kata ya teh omong waspar, omong waspar, ada angkar ini, orang kadang aduh sakit, aduh sakit, ya kemana lagi aku? Kemudian dibilangin, ngulang kami, yang kencengnya cengung sepir, ini mobilnya, dari buku gak kenceng banget, kadang-kadang. Ini tadi penumpangnya penuh, bu? Penuh, dari Gunung Putri penuh, dari Dipinong penuh. Suatuannya kenceng gak, bu? Enggak kenceng lagi, semua orang pada mental. Itu ada yang terluka, ibunya di sini nih, yang dalam kanan-belakang, isinya terluka kanan, di belakang. Tadi isinya penuh, bu? Penuh. Udah meskipun udah dibilangin, tetap dibilangnya kenceng ya, bu? Iya, yang dibilangin apa-apanya, apanya yang ngobrol emang. Sudah dibilangin, ini sering ngepok, seremnya, pelang-pelang aja bawahnya. Emang bawahnya lebih dari, ya, mungkin-mungkinan 10 meter kan nih. Selebihan-nya, ya saya gak tahu, makanya saya kan gak lebih. Iya, mungkin gak tahu. Guna penyelidikan lebih lanjut, kasus kecelakaan ini, ditangani petugas dari Satlantas, Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur, Tim Berita Jakarta melaporkan. Guna penyelidikan lebih lanjut, Guna penyelidikan lebih lanjut. Sampai selesai. Terima kasih.